Untuk background, saya seorang santri dan disini emang banyak juga pondok pesantren-pondok pesantren yang tersebar luas di kecamatan Tenjolaya dan Pamijahan khususnya. Dari yang saya pelajari, saya melakukan riset, sekitar kurang lebih saya amati 3-4 bulan itu lobster air tawar yang saya budidayakan di rumah. Kesatu nggak ribet, terus yang terpenting juga harga jualnya lumayan tinggi. Beliau itu salah satu panglima perang tersukses di jamannya yang bernama Muhammad Al-Fatih. Nah, saya itu bahasanya nge-pens lah sama beliau gitu. Sehingga saya menggunakan nama Al-Fatih itu dari singkatan Al-Fatih. Nah, karena sering dibully, dia itu melepaskan capitnya juga. Nah, jadi karena stress dia melepaskan capitnya, jadi dia udah nggak bisa apa ya, dia lemas-lemas dan ujung-ujungnya biasanya mati kalau yang kayak gini gitu. Untuk kata motivasi sendiri, saya mengutip dari bahasa guru saya, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera 3, saya Bakhtiar, owner dari Al-Fat Lobster Pambogor, yang berlokasi di Kecamatan Tenjolaya, Desa Tapos 1, Kampung Tapos Antai, Bogor, Jawa Barat. Untuk background, saya seorang santri, dan disini emang banyak juga pondok pesantren-pondok pesantren yang tersebar luas di Kecamatan Tenjolaya dan Pamijahan khususnya. Saya dulu itu sekolah, dan sekolah itu baru kelas 2 SMA, saya sudah keluar, jadi tidak lulus sampai kelas 3. Sudah gitu saya langsung kerja, sampai terakhir itu sekitar akhir tahun 2019. Pas ada pandemi corona, saya memutuskan untuk keluar dari kerjaan saya. Awal muasalnya itu saya mengenal lobster air tawar jenis konsumsi, saya awalnya tahu dari teman saya, teman saya yang bergelut di bidang lobster air tawar jenis hias. Ada jenis Red Malbor, Snow White, nah saya langsung bertanya ke dia, kalau ada hiasnya masa nggak ada konsumsinya? Nah, saya langsung bertanya, dan saya nyari itu, nyari searching di Facebook. Alhamdulillahnya saya dapat di sekitaran Bogor juga yang dekat lah dari rumah gitu. Jadi kita langsung bisa belajar ke tempat. Nah, setelah saya belajar, saya beli indukan ke farm terdekat rumah saya. Jadi saya itu mulai belajar lah, mulai belajar budidaya di rumah awalnya. Nah, itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan saya belajar lobster, sambil saya juga cari kesibukan sedikit-sedikit lah, kayak gitu. Dari yang saya pelajari, saya melakukan riset, sekitar kurang lebih saya amati 3 sampai 4 bulan itu lobster air tawar yang saya budidayakan di rumah. Kesatu nggak ribet, kedua emang apa ya, kita seneng aja ngeliatnya. Terus yang terpenting juga harga jualnya lumayan tinggi gitu. Nah, untuk awalnya saya juga sering main ke para senior kayak gitu, untuk ya katakanlah untuk bertukar pikiran mengenai lobster air tawar. Saya juga pas pada saat itu saya masih prosesnya benar-benar pure belajar yang belum tahu apa-apa mengenai lobster air tawar gitu kan. Hingga saya sendiri di saat saya punya sedikit ilmu, banyak yang nanya ke saya gimana caranya, gimana caranya gitu. Nah, saya juga memberikan ilmu itu untuk ke orang lain, sehingga saya rambat laun gitu. Mereka itu tahu bahwa saya juga mulai menjual, menjual. Terus saya punya farm awal mula, farm saya itu kecil awalnya gitu kan, bertumbuh-bertumbuh hingga ya katakanlah sekarang seperti ini. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk fokus di bidang lobster air tawar dan alhamdulillahnya bisa bertahan sampai sekarang. Sehingga orang lain itu sekarang mengenal saya sebagai pembudilaya lobster air tawar, sama saya itu seorang owner dari Alphard Lobster Farm Bogor. Nah, dan untuk kenapa saya memilih nama Alphard Lobster Farm, karena saya terinspirasi dari sahabat nabi, dia seorang pejuang agama Islam juga. Beliau itu salah satu panglima perang tersukses di jamannya, yang bernama Muhammad Al-Fati. Nah, saya itu bahasanya nge-pens lah sama beliau gitu, sehingga saya menggunakan nama Al-Fat itu dari singkatan Al-Fatih. Al-Fat yang berarti dalam bahasa Arab itu yang artinya kemenangan, yang mudah-mudahan itu menjadi doa bagi saya pribadi dan farm saya, agar bisa menjadi ya katakanlah lebih sukses di bidangnya, dan lebih membawa keberkahan untuk sesama juga. Pembudidaya. Untuk sukadukanya budidaya lobster air tawar itu juga banyak ya, apalagi dulu itu saya memulai usaha itu pas masih masa pandemi. Di saat kita baru mulai usaha dan mulai berkembang, itu pandemi benar-benar social distancing itu benar-benar kan kayak semacam. Resto, tutup, ya banyak orang pekerja yang diberhentikan sementara kayak gitu. Nah itu menjadi salah satu katakanlah duka bagi saya juga, terus ketambah pas zaman itu ada larangan mudik juga gitu. Jadi kita mau mengirim ke luar kota itu sulit gitu. Apa yang melatar belakangi saya budidaya lobster air tawar? Emang ke satu saya senang hewan, senang hewan. Kedua emang saya senang hewan yang hewan air katakanlah. Nah jadi dari segi perawatan lobster air tawar itu enggak ribet juga. Terus dari segi pakan enggak yang terlalu memberatkan. Dan ketiga pasti berbicara income. Income juga katakanlah lumayan lah dibandingkan ikan air tawar yang lain, lobster itu bisa dikatakan harga jualnya lumayan tinggi. Nah untuk di sini kita hanya berfokus di lobster air tawar yang jenis red glow, jenis konsumsi. Kenapa saya memilih lobster air tawar jenis konsumsi? Alasannya karena kalau konsumsi itu mereka berputar terus. Kita enggak stuck di kalau misalkan untuk hias kan hanya untuk hias gitu kan. Kalau di konsumsi itu kita bisa kalau misalkan udah besar kita bisa supply untuk makanan juga, untuk resto juga, atau kita untuk dimasak sendiri bisa gitu, dimakan sendiri gitu. Atau kita bikin olahan sendiri juga bisa kayak gitu. Nah untuk konsep PAM di sini kita emang menggunakan konsep PAM edukasi gitu. Nah jadi dari mulai awal mula sampai dari proses perawatan, dari proses bertelur hingga jadi burayak, hingga jadi katakanlah bibit, indukan, hingga kita menjualnya pun kita edukasi di sini gitu. Jadi konsepnya itu benar-benar pure PAM edukasi. Nah sahabat Lentera 3, kalau ngeliat di sini konsepnya kan kita emang menggunakan semi outdoor dengan penutup atap. Itu saya peruntukkan untuk kalau di sini kan emang dataran tinggi ya gitu. Nah jadi kalau misalkan ada curah hujan yang lumayan besar gitu. Nah itu dikhawatirkan merubah pH dan suhu yang mengganggu kesehatan lobster tersebut. Untuk sinar matahari, sinar matahari tetap masuk di saat pagi atau sore tetap masuk, tapi emang tidak berlebihan karena kita mengantisipasinya di kalah hujan. Di saat siang panas, terus sore hujan karena tahu sendiri di Bogor itu kota hujan yang curah hujannya benar-benar dingin. Dan ketambah kita di sini datarannya tinggi, yang suhunya itu emang lumayan dingin gitu. Nah jadi untuk mengantisipasi perubahan pH dan suhu itu, kita tutup atap, kita beri atap kayak gitu untuk meminimalisirnya. Dulu itu saya membeli indukan awal mulanya itu di daerah Bogor juga. Karena kita semakin berkembang, saya rasa emang masih kurang. Makanya saya mulai beli juga ke luar kota sama saya dikembang biakan di rumah awalnya hingga sekarang. Sekarang pun kita tetap, kita sistemnya malah jual beli kalau sekarang. Untuk berapa lama sih panen, durasi panen itu di bidang lobster dari awal sampai minimal panen ya. Untuk itu sekitar 3 bulan bisa, 4 bulan bisa. Itu pun kita bisa dari awal mula katakanlah kita panen 3 bulan. 3 bulan itu di fase panen bibit. Yang pertama, untuk bulan pertama itu kita panen gendong telur. Untuk bulan kedua itu kita panen buraya. Nah untuk bulan ketiga itu kita udah jadi bibit itu untuk size 1 inci. Sedangkan untuk pembesaran ngejar konsumsi itu, kita minimal itu menerapkan di sini sekitar 5 bulan. Nah dari bibit yang ukuran 2 inci, 3 inci itu kita cemplungkan ke empang. Nah kita durasi panennya itu sekitar 5 bulan. Nah nanti di saat udah 5 bulan kita keringkan empangnya baru kita panen. Nah dari panen itu pun kita punya panenan itu double. Dari yang awalnya bibit kita punya indukan juga, ada gendong telur juga, dapat konsumsi juga, ada bibitnya lagi juga. Untuk kita kembang biakan lagi di empang itu. Untuk hama sendiri, kalau di kolam sini ya, paling itu kodok. Kodok yang sering masuk, emang yang terbaik itu kita kasih jaring pinggirnya, biar kodok itu nggak masuk. Tapi untuk sementara sekarang, kalau ada ketahuan yang masuk, kodok, atau hewan-hewan yang lain, kita langsung serok, kita langsung buang. Nah untuk pakan sendiri, kita di sini menggunakan keong sawah, bisa juga pakai sayur-sayuran, bisa pakai toge, bisa pakai kentang, wortel, bisa juga pakai cacing sutra, bisa. Kalau dia yang penting itu pakannya itu yang tenggelam, kalau untuk dia. Karena emang kalau dia kan, si lobster ini kan hewan dasar, dasar kolam, jadi dia nggak bisa berenang. Jadi kalau misalkan kita kasih yang apung itu, dia nggak bisa makan. Dan untuk pellet sendiri, kita menggunakan pellet khusus udang yang minimal proteinnya itu 40%. Untuk penggunaan air, kita di sini ini menggunakan air mengalir. Dari irigasi sawah, kita masukkan ke empang. Nah dari empang itu kita buang lagi ke filter, chamber-chamber filter, disaring. Nanti kita alirin lagi ke sini, ke setiap kolam. Dan kita menggunakan sistem buka-tutup gitu. Nah jadi nanti ada jam-jam tertentu, kapan dibuka dan kapan harus ditutup. Dan untuk penunjangnya juga, kita itu menggunakan sistem instalasi aerator. Nah jadi di saat air kita tutup, si lobster itu nggak kekurangan oksigen. Karena ada aerator yang selalu menyala. Terus kita untuk media kolamnya juga, kita menggunakan selter pipa yang ukuran 2 inci untuk indukan. Kita juga menggunakan roster lubang angin untuk bibit. Lebih ke menyesuaikan aja kalau untuk itu gitu. Nah untuk sistem penjualan, kita ada menjual yang hidup juga, ada menjual olahan masakan juga. Nah untuk yang hidup itu ada jual indukan untuk budidaya dan bibit juga untuk pembudidaya, untuk pemula. Terus yang konsumsinya kita pasarkan juga ke resto-resto terdekat. Atau ibu-ibu atau ke sekitaran sini yang mau masak olahan lobster. Nah untuk size, size itu biasanya saya yang menjual yang ukuran 4,5 untuk yang konsumsi, itu 135 ribu per kilonya. Nah itu kalau ukuran segitu kurang lebih 25 ekor 1 kilonya. Dan untuk size 5 inci, itu kita jual di harga 150 ribu per kilonya. Nah untuk 5 inci itu, 1 kilonya sekitar 20 ekor. Nah selain yang hidup, kita juga menjual olahan lobster. Seperti lobster saus padang, lobster backfavor, dan olahan-olahan seafood lainnya juga. Nah untuk masakan, kita mengadakan masakan itu lobster saus padang. Nah itu untuk varian harga ada paketnya juga. Ada paket M, M itu emang yang wadahnya itu yang sekitar 1000 mili. Nah untuk harga itu 25 ribu, kita kasih lobster 1 atau 2 yang agak kecil gitu. Terus kombinasinya itu campurannya ada kerang hijau, ada juga jagung, ada juga lobster yang kecil-kecilnya juga gitu. Nah terus untuk paket L itu, kita menjual di harga 35 ribu. Untuk paket L itu perbedaannya emang di lobster. Kalau misalkan biasanya yang size 5 inci itu kita kasih 2. Kerangnya juga pasti lebih banyak, wadahnya juga lebih besar. Dan kombinasinya sama, kalau untuk variannya sama. Cuma yang membedakan itu ukuran dan jumlah. Nah kita juga mengadakan paket jumbo. Kalau paket jumbo itu, proporsinya harganya 50 ribu. Dan untuk jumlah lobster juga, kita memakainya itu minimal 3. Yang ukuran size 5 inci atau 4,5 inci. Tergantung stok kita juga. Kalau misalkan kita lagi banyak yang ukuran 4,5, kita peruntungkan untuk itu. Nanti kita tinggal olahnya gimana caranya biar kita ngasihnya itu agak banyak. Kayak gitu. Rencana ke depan, kita akan menambah kolam pembesaran juga. Kita tetap terus berkembang dan maju. Dan rencana saya emang ke depannya, saya ingin farm saya itu menjadi salah satu kiblat edukasi lobster. Minimal di daerah Bogor lah. Untuk pemula yang mau belajar budidaya lobster, saya lebih menyarankan. Kesatu, datang langsung ke farmnya. Kedua, jangan terlalu napsu, pelajari dulu. Ketiga, jangan terlalu mudah terdokrin dengan profit yang kita dapatkan. Karena ini bidangnya, bidang hewan, makhluk hidup yang tidak bisa katakanlah dihitung secara matematis. Sahabat Lentera 3, untuk kesempatan kali ini saya mau mengedukasi sedikit tentang membedakan lobster yang stres dan lobster yang sehat. Bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, ini sengaja saya gunakan untuk kolam lobster yang stres. Nah, ini ada contohnya dua. Nah, untuk ciri-cirinya itu kesatu, dia itu lemas. Lemas, nah jadi kalau untuk apa, dia itu udah nggak, katakanlah, tidak agresif gitu. Nah, jadi yang satu lagi itu contohnya kayak gini. Nah, karena sering dibully, dia itu melepaskan capitnya juga gitu. Nah, jadi karena stres, dia melepaskan capitnya, jadi dia udah nggak bisa, apa ya, dia lemas-lemas dan ujung-ujungnya biasanya mati kalau yang kayak gini gitu. Nah, kalau untuk yang sehat, itu dia pas diserok itu langsung loncat-loncat, gitu. Dan itu kalau misalkan dia nyapit, nyapit itu dia kencang. Dia susah untuk melepaskan apa yang dicapit sama dia, kayak gitu. Nah, kalau ini kan, saiznya ini sekitar 6 inci. Nah, untuk jenis kelamin, jantan, karena emang ada merahnya, gitu. Nah, untuk ciri-cirinya, kalau untuk warna sih nggak ya. Nggak ada perbedaan antara lobster yang sakit sama lobster yang sehat. Cuman, yang menjadi perbedaan itu emang dari segi agresivitas ke satu. Nah, terus kalau lobster yang sakit itu biasanya disininya ada yang disebutnya itu ekor melepuh. Nah, itu biasanya yang kayak gitu itu katakanlah sakit, kayak gitu. Nah, itu mesti harus di karantina dulu, masuk ke kolam karantina, biar dia sehat lagi, kayak gitu. Nah, jadi tambahannya, kalau misalkan yang tadi perbedaannya kan yang stres itu melepaskan capitnya sendiri, gitu. Nah, kalau untuk yang sehat, meskipun dia capitnya putus, dia masih tetap bisa tumbuh. Entah itu capitnya putus, atau kakinya putus, selama lobster ini sehat dan hidup, dia masih tetap bisa tumbuh, kalau untuk anggota yang itu, gitu. Kecuali kalau lobster yang sakit tadi. Ya, sahabat Lentera 3, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari perjalanan saya bisa menginspirasi. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Lentera 3. Dan untuk sahabat Lentera 3 yang mau memulai budidaya lobster air tawar, membutuhkan indukan, bibit, atau butuh masakan untuk acara resepsi atau apa, bisa menghubungi saya langsung di 0858-9290-8569 atau bisa juga langsung datang ke farmnya yang beralamat di Kampung Tapos Antai, Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya, Bogor. Jangan lupa follow kita di Instagram kita, di alfatlobstervarm.com, dan Facebook kita itu yang bernama Bahtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!